Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok, pemerintah kota Manado, Sulawesi Utara menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional di kota Manado. Satu persatu, kiosk pedagang diperiksa dan dibintai keterangan untuk mengetahui harga bahan pokok seperti sayur mayur dan harga daging pasca kenaikan harga BBM. Dari hasil pantauan sementara, harga cabai rawit terus naik dari harga sebelumnya Rp48.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp74.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi dari Rp70.000 per kilogram naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Yang sudah dipantau sekarang ini memang ada kenaikan yang saya pikir signifikan ya, 30 persen, 40 persen cabai rawit tomat. Ini saya melihat dan menilai apakah stok itu ada. Karena harga tinggi tapi harga rendah tapi stok tidak ada juga sama-sama saja. Karena bagaimana harga seperti ini, sepakatnya seperti ini.